Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Cicak Vlogger Salam pengangguran Indonesia Oke di video kali ini saya sedang berada di salah satu kawasan Yaitu sebuah seperti candi ya dulunya Namun ini berada di tengah sawah guys Ini di kabupaten Kediri ya Seperti ini Ini ada panjuran air Dan ini seperti sumber air ya Ataupun mata air yang keluar dari tanah Itu berada di bawah pohon yang sangat besar ini ya Seperti ini dan pohon yang ada di depan kamera ini Menyimpan sejuta misteri Ataupun kisah-kisah mitosnya Namun saya tidak Tidak akan merekod ke pohonnya ya Saya akan merekod ke Batu-bata kunonya saja Yang Mungkin bisa dikatakan ini berada di bawah Ataupun di dalam dari Pohon yang cukup besar ini ya Seperti ini Di Arah sebelah kiri dari pohon ini pun juga Sudah kelihatannya berbagai Batu-bata kuno yang itu sudah hancur dan Masih ada juga yang Utuh untuk beberapa Seperti di depan kamera ini Ini berada di Mata air ya guys Ini mata air yang mengalir Jadi seperti ini Ini Berukuran Sangat jumbo sekali Seperti ini ya Itu ada bekas Kayu yang dibakar mungkin untuk Api unggun menghilangkan Nyamuk Karena ini letaknya di Kebun dan di tengah sawah Seperti ini Ini Terdapat juga batu-bata yang ukurannya sangat Besar ya Ini sangat tebal ya Ini baru beberapa Di bawah pohon tadi yang besar tuh Masih banyak Ini alirnya Dialirkan ke bawah untuk Menuju ke Sawah dari warga sekitar sini ya Sangat jernih Karena ini berasal dari sumber Langsung keluar dari Dalam tanah ya Sangat jernih Namun tidak ada Hitamnya Tidak ada kehidupan Di Dalam air tersebut Oke Jadi untuk di sebelah kiri Dari pohon tersebut Seperti ini ya Kurang lebih Dan Saya akan Mengajak kalian Untuk menuju ke Lokasi yang berada di Bawah Dari Pohon Raksasa ini ya Ini masih terdapat Lagi beberapa Puing-puing Batu Batakuno Yang berada di Bawah persis dari Pohon Raksasa ini Ini jadi seperti Candi Ataupun Ya Candi yang terlilit Oleh akar pohon Itu seperti Hanya Candi yang berada di Daerah Nganjuk ya Seperti ini Oke saya akan turun Ini Nah ini guys Ini ya Ini terdapat Tumpukan batu Batakuno lagi Seperti ini Ini berada di Bawah Pas dari Akar Pohon Raksasa ini ya Seperti ini Jika dilihat dari bawah Nah Ini merupakan Pohonnya Dan Ini ya Kebawah ini akarnya Seperti ini Keluar air juga Dari pohon ini Menyimpan Air Jadi keluar Itu Menggerocok ke arah sana Tadi Dan juga ke arah sini Jadi dua Aliran ya Jadi dimanfaatkan warga Sebagai Saluran air Untuk mengairi Sawah mereka Terdapat juga Bekas Bekas-bekas Dupa yang sudah habis Seperti ini Nah ini mungkin Bekas digunakan Untuk Ritual Ataupun Keperluan masing-masing Ya seperti ini Ataupun hanya untuk Wangian saja Nah ini sudah habis berwarna kuning Yang disini berwarna merah Seperti ini Jadi di atas tumpukan batu Bata kuno ini Yang Bisa dikatakan Merupakan sebuah Candi yang Tertutup Apapun Ataupun Candi yang berada di Bawah pohon raksasa ini Ya Bisa Kalian lihat Untuk ukuran batu batanya Sendiripun sama Seperti yang tadi Batu bata jumbo Sangat tebal Dan Ini seperti sumber Seperti sumber yang Apa Kotak itu Untuk mandi Seperti sendan Kurang lebih seperti itu Ini ada beberapa yang Masih utuh Dan beberapa juga Yang sudah hancur Karena mungkin faktor rusia Dan itu terlilit Oleh akar pohon juga Jadi Banyak faktor Untuk batu bata ini Hancur Jadi Faktor rusia Dan juga faktor Akar dari Pohon raksasa ini Ya guys Wah ini sangat besar Dan sangat-sangat Menakjubkan sekali Dan di lokasi Saya berdiri saat ini Rasanya sejuk Dan Gemercek air Terdengar jelas Di lokasi Saya berdiri saat ini Seperti ini ya Ini mungkin Dulunya memang Sendang Karena untuk Di lokasi ini Hanya terdapat Beberapa batu Batakuno saja Mungkin kalau Candi bukan ya Kurang Luas Ataupun Peninggalan Batu batakuno ini Kurang banyak Kalau disebut Candi Ya mungkin Hanya Sebatas Tempat Pemandian Sendang Ataupun Patirtan Airnya pun Sangat jernih Sama halnya Seperti yang tadi Wah ini tanahnya Seperti tanah Gambut guys Jadi dipijak itu Langsung Ambles Seperti ini ya Mitbah Permisi Nyun Sew Airnya juga Sangat jernih Namun Untuk Di lokasi ini Mungkin Agak sedikit Berwarna Kuning kemerahan Untuk airnya Mungkin Dikarenakan Habis keluar Dari Akar Oke Saya akan Mengajak Kalian Untuk Memutar Dan Melihat Ke Arah Sini Ada apa Sini pun Juga Aliran Sungai Namun Ini Sudah Kering Ya Mungkin Dari Pohon Ini Ya Mungkin Keluar Airnya Dari Pohon Ini Nah Pohon Ini Semak Semak Dan Berada Di Tengah Persawan Warga Sekitar Karena Memang Lokasi Dari Saya Kesini Tadi Itu Sangat Apa Belasak Belasak Guys Jadi Untuk Menuju Ke Sini Tadi Saya Harus Masuk Kedalam Area Persawan Itu Cukup Dalam Dan Mayoritas Hutan Jati Yang Saya Lalui Tadi Itu Daun Daun Jati Juga Berserakan Daun Daun Jati Yang Sudah Kering Jadi Ini Ini Pohonnya Sedikit Berlubang Dan Bentuknya Pun Juga Unik Ya Kes Terdapat Air Juga Di Dalam Dari Pohon Tersebut Permisi Putun Nyambut Damel Ijin Ngerekam Sangat Besar Dan Sangat Tinggi Ini Mungkin Hampir Menutupi Sebagian Besar Lokasi Saya Berada Saat Ini Jadi Disini Pun Juga Keluar Airnya Seperti Ini Kalian Juga Bisa Melihat Ini Akarnya Yang Bentuknya Sangat Unik Unik Dan Instagram Mabel Ini Untuk Dibuat Spot Foto Dan Yang Pasti Pohon Seperti Ini Juga Terdapat Banyak Sekali Mitos Mitos Oke Saya Dari Atas Akarnya Pun Sangat Menjulang Dan Besar Sekali Berada Tepat Di Atas Batu Batak Kuno Tadi Nah Seperti Ini Sangat Menakjubkan Sekali Ini Wah Instagram Mabel Spot Yang Menakjubkan Namun Tetap Saja Penuh Dengan Aura Aura Mistis Terlepas Dari Aura Mistis Terlepas Dari Tempat Yang Lingit Saya Hanya Ijin Mericode Saja Oke Saya Kembali Ke Bangunan Batu Batak Kuno Tadi Besar Sekali Mungkin Usianya Sudah Puluhan Tahun Bahkan Mungkin Sudah Ratusan Tahun Seperti Ini Sudah Dupa Dan Seperti Ini Tadi Bangunan Kunonya Kalau Dilihat Dari Atas Berada Tepat Di Bawah Akar Dari Pohon Raksasa Ini Ada Juga Tikar Yang Mungkin Digunakan Untuk Orang Yang Kesini Seperti Ini Tikar Oke Saya Akan Ke Arah Dari Batu Batanya Ini Lagi Seperti Ini Jadi Berada Di Tengah Tengah Persawan Warga Dan Untuk Lokasinya Ini Berada Di Kandangan Namun Untuk Desanya Tadi Saya Lupa Karena Ini Berada Di Persawan Jadi Untuk Lokasi Ini Ikut Desa Yang Mana Saya Kurang Paham Kalau Tidak Salah Tadi Gedangan Atau Apa Ya Mungkin Kalau Tidak Salah Tadi Gedangan Karena Saya Tadi Bertanya Tanya Di Daerah Gedangan Terus Diarahkan Saya Kesini Seperti Ini Jadi Setahu Saya Ini Tadi Di Daerah Desa Gedangan Atau Apa Namun Yang Pasti Ini Di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Seperti Ini Batu Batu Yang Cukup Lumayan Besar Dan Batu Kuno Bisa Kalian Lihat Berserakan Tepat Berada Di Bawah Dari Pohon Raksasa Ini Wah Ini Sangat Menakjubkan Sekali Dan Mungkin Ini Akhir Dari Video Saya Mereview Sebuah Peninggalan Bersejarah Yang Tepat Berada Di Bawah Pohon Raksasa Sekilas Seperti Terlilit Oleh Akar Pohon Namun Ini Menurut Saya Ini Merupakan Sebuah Pemandian Ataupun Sendang Petir Tan Kuno Saja Bukan Bukan Candi Dan Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Ditekan Tombol Like Komen Dan Juga Share Ke Akun Media Sosial Kalian Supaya Channel Saya Lebih Berkembang Untuk Ketepannya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax